Intro Pak Bibi meminta kami, meminta saya terus sebagai Menko Iwin Tapi saya bilang pada beliau, saya nggak kuat Kalau harus menangkap Ketua Bapak Penas Memulihkan kembali ekonomi kan juga tugas yang berat sekali, saya bilang Mulailah kita kembali, pelan-pelan itu lebih sulit lagi dari sebelumnya Karena rupiah jadi 16 ribu Dan betul-betul kita sudah kosong betul Bank sudah tidak ada Kredit card kita tidak diakui Letter of credit LC kita tidak diakui Jadi kita tidak bisa buka LC Kalau kita import, semua harus cash Uang tidak ada, import sudah nggak bisa Maka kita kembali lagi Mengadakan hubungan lagi dengan IMF, dengan dual bank dan sebagainya Karena negara-negara yang punya uang itu Semuanya mengatakan, kalau kalian mau dibantu, melalui IMF Pak Bibi, beliau dibesarkan dalam masyarakat dengan demokrasi di Jerman Pada zaman beliau itu ada 60-an undang-undang yang keluar saya kira Sebagian besar adalah untuk memulihkan ekonomi Misalnya bank Indonesia kita jadikan independen Keluar undang-undang bank Indonesia yang baru membuat bank Indonesia tidak lagi di bawah Departemen Keuangan Bank Indonesia tugasnya adalah untuk memerihara rupiah Kalau ada ras gitu ya, tidak begitu saja bisa membantu tanpa ada prosedur Jadi tidak otomatis Kalau dulu, dulu otomatis Bank Indonesia itu otomatis mengeluarkan uang Begitu ada ras, otomatis mengeluarkan uang Kalau pemerintah defisit, dulu bisa ambil dan pinjam dari Bank Indonesia Sekarang nggak bisa lagi Menurut undang-undang ini tidak bisa lagi Ini Pak Bibi berperan banyak Kita kan meminta bantuan dari Bank Federal Jerman Itu untuk menjadi penasihat kita dalam membuat undang-undang ini Ekonomi kita lebih cepat di cover Saya pikir sudah cukup lah Sudah letih betul saya Sudah exhausted saja, terkuras gitu ya Sehingga pada tahun 1999 saya merasa sudah cukup Saya berhenti, terus saya jadi Wakil Ketua MPR Yang Pak Amin Rais, Ketuanya Karena saya ingin membantu reformasi dari sisi politik Nah, disitulah terjadi proses perubahan-perubahan terhadap undang-undang dasar Yang membawa hasil seperti sekarang ini Dapat pariporna ke-7 MPR Yang merupakan awal dari rangkaian kegiatan MPR pada sidang MPR Tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1969 Kami buka dan ingat akan terbuka untuk uang Karena dasar-dasarnya sudah kita letakkan Sudah kami waktu meletakkan prosedur Untuk mencegah terjadinya krisis yang kedua seperti ini Pengawasan, oversight diperkuat, prosedur divisa diperkuat dan sebagainya Itu hasil daripada itu Sehingga untuk jangka waktu yang panjang kita selamat Pada waktu negara-negara lain kejepur tahun 2008-2009 Kita akan selamat, relatif selamat Pada krisis 97-98 Yang menyanggah ekonomi kita adalah ekonomi rakyat kecil dan pedesaan Ekonomi besar, ekonomi modern, ekonomi urban itu bangkrut Mereka membawa ke bangkrutan bangsa ini Sehingga kita mempunyai hutang ratusan triliun yang harus dibayar ke depan Ekonomi kita tidak hancur sama sekali karena pengusaha kecil dan menengah ke bawah Itu yang resilient, yang ada ketahanan, itu yang bertahan Sehingga kalau saya ada statistik ya Jumlah pekerja setelah kejadian krisis itu Di daerah perkotaan berkurang yang di daerah perdesaan bertambah Jadi berarti yang menampung kehidupan kita ini Ekonomi kita adalah ekonomi kecil, ekonomi perdesaan Ekonomi non-dolar, ekonomi non-bank, ekonomi non-import Ekonomi dolar, ekonomi bank, dan ekonomi import itu semua bangkrut Tahun 2008-2009 pelajaran apa yang kita ambil? Mengapa ekonomi kita tidak hancur, tidak rusak seperti negara-negara lain? Negara-negara lain itu seperti Korea, Malaysia, Singapura, dan sebagainya Persentase ekspornya besar sekali Kita, PDB kita dari ekspor itu cuma 25% Artinya pasar dalam negeri, ekonomi dalam negeri kita itu adalah modal kita Jadi kita harus perkuat, ini untuk produksi kita Jadi jangan dibiarkan pasar dalam negeri kita dikuasai oleh produksi asing Jadi pasar dalam negeri kita ini modal Dia menyangga kita di tahun 2008-2009 Ekonomi kita sih baik, buktinya konsumsi kita kan baik Itu yang mendorong pertumbuhan Jadi pertumbuhan sekarang ini bukan oleh karena investasi Tapi oleh karena konsumsi Jadi telah tercipta kelas menengah yang cukup kuat Tapi di lapisan bawah, berangkali tidak banyak berbeda Sekarang 11% orang miskin, waktu tahun terakhir Pak Arto juga 11% Dan cuma jumlahnya ini lebih banyak karena penduduknya lebih banyak Dulu itu tidak sekaya-kayanya orang itu ya Gak akan mungkin 40 orang terkaya menguasai kekayaan Setara 10% GDP itu gak ada itu Orang bisa mengatakan ini sukses, bukti suksesnya sistem pasar Indonesia Bukti suksesnya sistem liberalisasi ekonomi Indonesia Betul Cuma hati kecil saya bertanya Apa betul negara kita nih maunya seperti itu? Makanya sekarang kan jini ratio kita menurutkan adalah yang terburuk dalam 50 tahun Jini ratio itu kan ketimpangan antara yang teratas terhadap itu Kita tidak boleh merupakan yang 11% itu Keluarga ini kan keluarga pejuang Jadi pada waktu Republik pindah ke Jogja tahun 1946 itu Keluarga saya pindah juga Sampai penyerahan kedaulatan dari Jogja baru kita kembali ke Jawa Barat Baru kembali ke Jakarta Jadi suasana perjuangan itu melekat di dalam keluarga saya Keuangan saat perjuangan nasionalisme Melihat rakyat, bagaimana rakyat membantu perjuangan ekonomi Gerakan kemerdekaan Sama-sama menanggung makannya dibagi Kita harus mengembalikan itu kepada rakyat Perjuangan mereka atau penghormat Terima kasih telah menonton!